Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video gue kali ini gue mau bikin video tentang adab bertamu ya jadi video ini sebetulnya gue agak sedikit emosi marah dan gimana ya ya jadi ceritanya kayak jadinya begini intinya ada tetangga gue yang tiba-tiba nyelondong masuk ke dalam rumah sebetulnya baik untuk nganterin makanan karena cucunya itu ulang tahun ya ya setelah sebelum itu ada ada apa namanya ada paket bingkisan anak-anak juga yang apa namanya dikasih ke anak gue ya berawal dari sebetulnya dari sholat di masjid ya dia ngomong tuh sama anak gue kalau disuruh ke rumah ada hadiah katanya gitu kan sama anak yang gede habis itu untuk anak yang kecil nah anak yang kecil anak yang gede maksa-maksa gitu untuk ya kita ke rumahnya ya gue tau sih rumahnya gue bilang ngapain gitu kan terus yang akhirnya si tetangga gue ini nyolek anak gue yang kecil tuh ayo ke rumah ada hadiah katanya gitu kalau gak salah gue sih nguping denger gitu karena ngomongnya deket gue juga tapi secara menurut gue sih secara adep kenapa gak ngomong sama gue aja kan gue orang tuanya gitu kan ya dan ada dan ngesin gitu takutnya gue malah takutnya anak kecil ini maksudnya takutnya anak gue ini salah paham gitu kan akhirnya singkat cerita gue pulang tuh anak gue tetap kegak gue bilang gak dia ngomong sama papa gitu kan gue pulang aja sampai gue di rumah gue sempet muter dulu tuh gak langsung pulang ke rumah muter-muter dulu ya jalan karena anak gue minta muter-muter sampai di rumah ternyata ada anak tetangga gue tetangga gue yang lain ini ngebawain nih om om ini dapet nih buat anaknya seperti gitu kan dari siapa gue tanya gitu gue ngetes gitu sebenernya dari om yang disitu tuh gitu oh ya berarti yang tadi bener kan oh yaudahlah terima kasih terus akhirnya gue foto karena gue gak gue foto gue kirim ke istrinya karena gue gak tau nomornya bukan gak tau sih dia sempet ngeklaim matanya nomornya ganti padahal ternyata pas gue tanya lagi sama istrinya setelah gue WA ini terima kasih bener gak terima kasih ya tante gini segala macem oke terus gue minta nomor telepon si om nih ternyata nomor telepon masih sama gitu kan ya udah tuh singkat cerita gue tuh ke rumah nyokap gue yang gak jauh dari sini gak jauh lah sebelahan gitu kan jadi singkat cerita dia rupanya nganterin kue selanjutnya ya kan yang ternyata terakhir diklaim itu itu dari dari temennya lah dari temen karena gue nanya istrinya gitu kan katanya dari temennya intinya ceritanya disini adalah dia tuh kayaknya manggil-manggil gak ada sahutan nah dengan santainya dia masuk ke dalam rumah ya hampir deket-deket dapur melewati rumah kamar utama untungnya istri gue tuh gue suruh nungguin orang yang mau ngambil daging kurban sehingga dia pake hijabnya kalo gak biasanya istri gue tuh gak pake hijab gitu loh dan itu wajar kalo di rumah ya kalo di luar rumah baru dia gak wajar nah itu denger ada orang di luar siapa akhirnya keluar gitu terus kaget kok ada orang di dalam rumah gitu kan dan tetangga gue mohon maaf istri gue tuh gak kenal beliau mungkin gak familiar lah gitu kan karena istri gue juga jarang bergaul banget lah disini dan istilahnya apa ya mungkin pernah liat si om ini cuman karena katanya juga ketutupan topi jadi gak terlalu jelas mukanya dan istri gue juga matanya agak blur ya terus orangnya juga pelupa gitu maksudnya gak ngapalin orang gitu kan ditanya ini ada kue gitu kan kata si om ini terus kata dia dari siapa kata istri gue gitu kan adalah pokoknya udah tau kok gue gitu kan suaminya udah tau gitu pergi aja bingung tuh istri gue siapa gitu begitu gue dateng ngasih tau gini gini gue sebenernya ya seneng gue gue sebenernya harusnya seneng ya dapet dapet kue gitu kan banyak lagi ada macem macem ada dua macem atau tiga macem gitu tapi gue emosi karena kenapa sih dia selonong boy masuk ke dalam rumah gue gitu kan sementara gue juga udah paham aturannya dan di dalam islam maupun adab etika bertetangga loh ya jadi gini dia itu bukan tetangga gue memang tetangga belakang rumah gue gue kenal banget lah bahkan dari kecil juga gue suka diajarin ngaji sama beliau gitu tapi ya sekarang kan udah gue deketin nih ya kan udah punya rumah tangga sendiri dan beliau itu bukan orang yang rajin dateng ke rumah rajin bertamu atau sesantai itu di rumah gue sehingga untuk orang yang gue anggap asing masuk ke rumah gue gitu ya walaupun gue kenal tapi itu gak bukan kabiasanya dia dateng ke rumah gue itu melanggar banget sebetulnya ya kan dan gue berhak marah sebetulnya kalau gue kenal sama dia eh om ngapain masuk dalam rumah gitu kan tapi beda cerita sih emang kalau nanti ketemunya sama gue ya dan itu karena ketemunya sama istri gue dan dia gak ngaku gitu gak ngaku siapa gitu kan misalnya kan bilang kan nih tetangga belakang om ini misalnya gitu sehingga istri gue sekir tuh karena kenal kan walaupun sebetulnya agak gak bener juga nih orang tiba-tiba masuk ke rumah tanpa izin gitu kan sekarang macam-macam orang ya bahkan dulu ada tetanggu gue yang dianggap selingkuh karena ketahuan masuk ke dalam rumah loh jadi heboh gitu satu komplek padahal kita gak tau sebetulnya apa jadi yang orang yang kedua masuk itu nganggapnya mereka lagi ngapa-ngapain nah itu kan jadi fitnah tuh ya itu karena dia selonong boy masuk ke dalam rumah orang seperti halnya ini gitu kan sedangkan tetangga sebelah rumah gue aja yang kanan-kiri yang tetangga bokap gue lah yang emang temennya dia dari dia jaman maksudnya temen satu angkatannya dia gitu loh itu yang main bareng segala macam bareng itu namu aja ngetok pintu di depan rumah kalau gak ada yang keluar itu dia pulang loh gitu dia gak masuk ke dalam pagar ini kok tiba-tiba ibarnya masuk sampai ke dalam rumah gitu loh itu gue sebenarnya aneh ya nah poinnya disini buat pelajaran buat temen-temen ya di dalam islam khususnya ya mungkin etika bertetangga di Indonesia juga gimana ya di Asia lah gue juga kurang tau tapi sebetulnya di dalam islam itu ya yang gue tau coba nanti kalau tulis di kolom komentar apakah bener atau enggak itu kita ngucapin salam aja tiga kali kalau gak ada jawaban kita harus pulang walaupun kita denger ya atau mungkin biasanya kita kelihatan ada sendalnya ada tuh bisa gitu kita tau ada aktivitas di dalam rumah ada sendalnya terus mungkin kelihatan dari luar dari selewar dari dalam itu kita gak boleh salam yang keempat atau ngetok lebih kenceng lagi gitu mungkin gak denger gitu itu gak boleh ya apalagi ngitip ngitip-ngitip itu sebenarnya juga gak boleh ngitip-ngitip ke dalam rumah gitu ada orang gak sih itu tuh gak boleh gitu jadi bener-bener dari pager aja kita ngetok-netok tiga kali ya karena kenapa karena bisa jadi memang dia gak mau terima tamu mungkin dia tau gitu kan oh ada tamu di luar dia gak mau terima tamu boleh dalam Islam boleh itu hak kita jadi yang yang bertamu harus sadar kalau udah tiga kali gak nyaut ya pulang gitu kan nah mungkin sekarang ditambah teknologi bisa dengan whatsapp di whatsapp dulu atau di telpon kalau gak diangkat pulang gitu loh dia mungkin gak mau terima tamu mungkin dia lihat whatsapp dulu kan gitu kan dia lagi sibuk kah atau lagi ada urusan apapun arusannya pribadi atau gak pribadi penting gak penting itu urusan yang punya rumah gitu jadi sehingga gue juga kayak gitu biasanya gue kasih timer 15 menit gak keluar gue ketok-ketok ya boleh lah ketok-ketok lebih kenceng mungkin dia gak denger tapi kalau gak ada pulang di whatsapp dia gak nyaut ya kita pulang udah itu aja gak ada gerakan-gerakan bahkan masuk ke dalam pagar pun itu gak boleh buka pagar masuk ke dalam karangan rumah itu pun gak boleh di dalam Islam ya gue gak tau di agama lain gimana gak ngertilah dan ada setau gue di di timur juga harusnya kan begitu ya apalagi di luar lebih parah lagi dia kan privasi banget gitu kan lo ngebel-ngebel ngebel gak keluar yaudah gitu apa hak lo gitu kan nah ini kita bicara di dalam Islam aja ya koridornya jadi kita samain perspektif karena gue Islam dan beliau pun Islam dan harusnya beliau tau gitu kan karena beliau lebih tua beliau lebih banyak ilmunya ya kan dan beliau punya rumah juga gak mau juga ada orang yang tiba-tiba selonong boy masuk ke dalam rumah terus manggil-manggil gitu di dalam dapur walaupun walaupun gue kenal dan gue tau banget beliau tuh orangnya strik gitu sama yang kayak gitu-gitu dan gue aneh ini dia kesalahan banget dan gimana ya sebenernya gue pengen marah gitu kan gue pengen gue samperin tapi bokap-nyokap gue bilang gak usahlah nanti jadi gak enak si bini istri gue juga bilang kayak gitu cuman lo bisa bayangin kalau tiba-tiba istri gue keluar dari kamar mandi pake handuk ya kan itu gue pastikan kesel banget ya kan maksudnya ngapain gitu loh sedangkan orang-orang ya di rumah nyokap gue contohnya itu banyak banget orang yang sering keluar masuk security lah yang sering nyokap gue suruh atau karena nyokap gue juga petinggi di RW ya ada jabatan sehingga sering banget security tuh keluar masuk rumah itu pun kalau gak ditelepon itu mereka gak berani masuk dalam pager kalau gak ditelepon masuk aja gak gitu mereka tuh di luar gue kadang-kadang sering ketemu ngapain nyari nyokap ada gak ada tuh dalam masuk aja gitu kan mereka yang canggung gue suruh masuk karena nyokap gue gak disuruh masuk gitu loh ini orang ini tetangga gue yang which is secara kadar kenal gue kenal banget tapi tidak reguleri bertemu ke rumah gue apalagi khusus rumah gue ya kalau ke rumah nyokap gue mungkin beberapa kali khusus ke rumah gue ini yang gue tinggalin ya bukan rumah gue nih rumah bokap juga tapi yang gue tinggalin dia gak pernah datang kesini baru kali itu menginjakan kaki dan oh beberapa kasih pernah dulu ada acara ya tapi waktu itu statusnya gue belum tinggal disini karena gue masih single artinya di rumah yang gue tempatin sekarang itu pertama kali dia selonong boy masuk dalam rumah dan itu gue sebetulnya marah dan gue harus marah karena ini area pribadi gue dimasukin sama orang yang which is asing lah asing itu dalam tanda kutip jarang datang kesini gigit aja teman-teman ya mudah-mudahan apa cerita gue ini bisa jadi ibroh dan jadi pelajaran buat teman-teman juga karena teman-teman kan pasti akan teman-teman juga pasti akan jadi orang yang bertamu jadi kalau bisa ya tadi yang kalau kalian apalagi muslim ya salam salam tiga kali gak ada pulang ngetok bolehlah lebih kenceng dikit jadi bareng sama salam assalamualaikum tuk-tuk-tuk-tuk-tuk sekali lagi assalamualaikum tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk supaya gak habis kita whatsapp dulu ya kan supaya jatahnya gak habis gak nyawut kita salam lagi mungkin lebih kenceng lagi boleh gak ada pulang ya kan kalau memang urgent ya udah telpon aja coba lagi coba lagi tapi jangan salam lagi udah mulai masuk ke ranah telpon kalau emang gak juga ya udah pulang memang bukan jatahnya ketemu rezekinya ketemu dia atau ketemu yang punya rumah gitu kan nanti boleh bikin janji lagi whatsapp lagi mungkin pulang ke rumah whatsapp lagi tadi saya ke rumah bisa gak saya ketemu ya mungkin kita bertamu gak izin dulu atau mungkin gak janjian gitu dan memang adabnya tuh memang harus janjian ya baiknya tuh harus janjian apalagi zaman sekarang punya whatsapp segala macem kita bisa janjian dulu sebelum dateng 15 menit lagi 10 menit lagi dan blablabla gitu aja teman-teman ya mudah-mudahan ini buat pelajaran buat gue juga dan waktu gue juga gak belas orang boy dan pelajarannya juga buat teman-teman yang nonton apa namanya beradab lah teman-teman ya karena zaman sekarang sekarang juga ngeri takutnya selonong boy itu dikasusin karena orang banyak banget sekarang ya kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh tetangga juga gitu kan mohon maaf ya bukan menggedeskreditkan saya kenal banget gue kenal banget beliau seperti apa cuma kali ini mungkin beliau kebelasan itu aja sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video yang lain bye selamat menikmati